Apa kabar narasi people? Buang kantukmu jauh-jauh. Soalnya, narasi pagi udah memulai untuk menemani serapan informasi kamu. Kali ini bersama aku, Satyadi. Mulai September ini, kita harus pakai NIK dan NPWP kalau mau mengakses pelayanan publik. Selain itu, ada kabar tentang Elon Musk, yang jadi orang terkaya di dunia. Juga, kasus kekerasan seksual R. Kelly dan pemilihan tanggal pemilu 2024. Oh iya, Matanacuah tadi malam bahas soal betapa ribetnya kalau mau mengkritik pemerintah hari ini. Gak pake lama, yuk langsung kita simak selengkapnya. Belakangan, sering denger soal keamanan data pribadi Indonesia yang lemah. Nah, Presiden Jokowi Dodo menaikkan peraturan presiden yang berkaitan dengan itu. NERPES 83 tahun 2021 tentang pencantuman nomor induk kependudukan atau NIK dan atau nomor pokok wajib pajak atau NPWP dalam pelayanan publik ditandatangani Jokowi pada 9 September dan mulai berlaku pada hari itu juga. Peraturan presiden ini bertujuan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan terstandarisasi. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK dan atau NPWP penerima layanan. Lalu, pasal 4 ayat 1 bilang penambahan atau pencantuman NIK dan atau NPWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, NIK sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Kedua, NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP. Dan ketiga, NPWP sebagai penanda identitas bagi badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK. Poin penting pada perpres ini adalah pada pasal 11, pemerintah juga diwajibkan menjaga kerahasiaan data. Ingat, wajib menjaga kerahasiaan data. Dengan dikeluarkannya perpres ini, sebenarnya ada upaya dari pemerintah untuk melindungi data pribadi kita. Tapi, masa masih aja diminta fotokopi KK dan KTP? Pendiri Amazon, Jeff Bezos, disalip oleh bos Tesla sekaligus space rivalnya, Elon Musk. Musk jadi orang terkaya di dunia. Pas penutupan perdagangan pasar saham Amerika Serikat pada Senin 27 September 2021 kemarin, hartanya Elon mencapai 203,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan harta Bezos turun 1 miliar dolar AS ke angka 197,7 miliar dolar AS gara-gara saham Amazon turun 0,6%. Di hari itu juga, Elon berhasil menyandang predikat sebagai orang ketiga di dunia yang mengumpulkan kekayaan lebih dari 200 miliar dolar AS. Saat Forbes meminta komentar ke Elon via email terkait pencapaiannya ini, tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang, dia mau kirimin patung raksasa berbentuk angka 2 dan medali perak buat Bezos. Dalam beberapa tahun belakangan, keduanya memang gelup di dua hal. Pertama, kekayaan bersih. Kekayaan Musk pada Maret 2020 adalah sebesar 24,6 miliar dolar AS. Ini, 90 miliar dolar AS lebih sedikit dari harta Bezos. Lalu pada Agustus 2020, Bezos jadi orang pertama yang punya kekayaan 200 miliar dolar AS. Tapi, seiring dengan melonjaknya saham Tesla sampai 720% di 2020, Musk pun sempat jadi orang tertajir di dunia pas Januari kemarin. Nggak bertahan lama karena ganti-gantian dengan Bezos dan founder LV, Bernard Arnold. Yang kedua adalah ambisi luar angkasa mereka. Bezos dengan Blue Origin-nya dan Musk dengan SpaceX-nya. Balapan tuh balapan mobil, motor, nari, sepeda. Ini malah balapan jadi orang terkaya di dunia. Kami sih cuma bisa nonton aja ya. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Kau pasti pernah denger lagu itu kan? Itu lagu yang bikin R. Kelly terkenal di seluruh dunia. Namun, Kelly ternyata menyimpan kisah kelam. Penyanyi R. Kelly sedang dalam sorotan publik atas beberapa tuduhan kasus hukum. Ia sekarang terancam hukuman puluhan tahun setelah dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pemerasan dan delapan tuduhan perdagangan seks. Musisi yang bernama lengkap Robert Sylvester Kelly ini dinyatakan bersalah atas kasus mengeksploitasi status superstarnya untuk melecehkan perempuan dan anak-anak selama dua dekade. Selain menjadi pimpinan komplotan pelecehan seksual itu, Kelly juga ditemukan telah memperdagangkan perempuan antar negara bagian. Namun, R. Kelly mengaku tak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Pejabat jaksa untuk distrik timur New York, Jacqueline Casullis, mengatakan putusan bersalah tersebut selamanya mencap R. Kelly sebagai predator. Kuasa hukum beberapa korban, Gloria Allred, mengatakan bahwa R. Kelly adalah yang terburuk dari predator lainnya yang pernah ia kejar selama 47 tahun mempraktikkan hukum. Dokumen legal mengungkapkan siksaan mental para korban Kelly. Mereka nggak diperbolehkan makan atau menggunakan kamar mandi tanpa seizin Kelly. Kelly juga mengontrol pakaian apa yang mereka kenakan dan membuat mereka memanggilnya Daddy. Fonis terhadap Kelly akan jatuh pada tanggal 4 Mei mendatang. Yah, mungkin Kelly percaya dia bisa terbang, tapi dia nggak bisa mengelak dari hukum. Semoga kasus serupa nggak terulang dan para korban bisa cepat pulih. Pemerintah memilih Mei 2024 sebagai waktu pemilu presiden dan pemilu legislatif, tapi belum semua pemangku kebijakan sepakat dengan usul ini. Pemilu 2024 memang masih jauh, tapi yang berkepentingan udah mulai bahas-bahas nih. Dari urusan capres, pasang baliho, dan sekarang tanggal pencoblosan. Keputusan terkait pesta demokrasi lima tahun sekali itu diambil dalam rapat Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri pada Senin, 27 September 2021 lalu. Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi melakukan simulasi terhadap empat opsi tanggal pemilu, yakni 24 April, 6, 8, dan 15 Mei. Namun, menurut keterangan resmi Min Kopul Hukam Mahfud MD, pilihan pemerintah jatuh pada 15 Mei 2024, dan itu juga merupakan pilihan yang paling rasional. Di sisi lain, KPU masih akan mengkaji berbagai kemungkinan terkait keputusan pemerintah tersebut. Hmm, kalau tanggapan parpol gimana ya? Sejauh ini baru Partai Golkar yang menyatakan sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah. Sedangkan, PDIP keberatan dan minta pemerintah mengkaji ulang. Salah satu pertimbangannya adalah tidak etis menyelenggarkan pemilu di masa Ramadan. Kita rakyat jelata, terserah deh pemilunya mau kapan. Yang penting, para kandidatnya jangan omdo ya. Kritik, panik nggak? Semalam, mata Najwa panas banget bahas soal kritik-mengkritik bersama perwakilan pemerintah, mahasiswa, serta seniman mural. Nih cuplikannya. Kami memaknai bahwa kritik itu adalah cinta. Arti kepedulian, sehingga kami biasanya menghadirkan sebuah kajian, kemudian ketika akhirnya ada ketidakwarasan, ada ketidakrasionalan, kami bergerak menyampaikan aspirasi. Sejauh ini, apa yang menjadi respon dari pemerintah, aparat ketika kritik-kritik itu dilontarkan, ada beberapa kes-kes yang akhirnya ini jadi catatan. Beberapa kali, terutama yang kemarin, 10 penangkapan terhadap mahasiswa WNS, itu yang menjadi catatan, kami bertanya-tanya gitu. Salah kami apa? Aparat begitu represif, bahkan ada yang sampai di Borgol, ada yang sampai di piting, dan sampai ditampar gitu. Itu pertama, ada panggilan dari pihak kampus. Yang kedua yang sering terjadi adalah doksi. Bagaimana kita dikeluarkan gitu, asal-usul keluarga, alamat rumah, dan lain sebagainya. Jadi intimidasi digital ya? Intimidasi, betul. Kemudian peretasan juga. Saat kita melakukan postingan lip service, pasca itu ada lima pengurus, termasuk saya, yang mengalami peretasan. Baik aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kritik itu diakui sebagai jantungnya konstitusi kita, dan jantungnya kemerdekaan kita. Jadi kalau judulnya Nana, kritik, panik nggak? Ngapain? Orang sudah ditulis kok di dalam konstitusi. Tuh, janji apa? Jangan bikin kita panik dan takut kalau habis ngelempar kritik. Lima informasi udah aku bawain buat kamu. Besok, Narasi Pagi akan kembali menyapa kamu, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom, dan Matanashua. Sehat selalu semuanya ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.